Perbuatan Keburukan Sesungguhnya yang namanya Hawa nafsu itu selalu Menyuruh kepada keburukan Nah ketika kemudian istilahnya seseorang Tidak memperkuat keimanannya Kepada Allah SWT Dan merokobahnya kepada Allah Itu selalu merasa diawasi Ya oleh Allah SWT Ketika kondisi tersebut lemah Maka disitu manakala syaitan Datang menggodanya Menghias-hiasi suatu perbuatan yang buruk Yang kemudian mencocoki disitu Apa yang diinginkan oleh hawa nafsunya Maka akan bisa terjatuh Seseorang ke dalamnya Dan itu siapapun bisa terjatuh ke dalamnya Siapapun itu Bahkan setinggi apapun Kedudukan manusia dalam hal Keagamaannya ketika disitu Dia lengah saja misalnya sedikit Itu bisa terseret ke dalam tipu daya Dan jebakan syaitan Kalau itu dikaitkan dengan istilahnya bahwa Pelakunya adalah seorang muslim Maka ya ibaratnya bahasa kita itu kan oknum ya Istilahnya bahasa saja kan gitu Jadi diantara orang-orang beriman Dari manusia Maupun dari bangsa jin Itu ada orang-orang yang taat Kepada Allah SWT Dan ada orang-orang yang disitu bermaksiat Jadi bangsa jin maupun bangsa manusia Yang beriman Dari kalangan mereka yang beriman Ada memang disitu Orang-orang yang soleh Yang taat kepada Allah SWT Dan tidak menceburkan diri dalam dosa Dosa besar khususnya Dan ada pula disana golongan orang-orang yang durhaka Atau jatuh dalam kemaksiatan Bagaimana sekarang cara kita membintinginya Supaya kita tidak terjatuh ke dalam perbuatan nista apapun Pertama disitu adalah Memperkuat dan mempertebal keimanan kita kepada Allah SWT Mengenal Allah SWT lebih dekat Dan diantaranya disitu adalah Kita harus meyakini bahwa Allah SWT itu Maha melihat segala perbuatan kita Mendengar ya segala apa yang kita ucapkan Mengetahui semuanya Apa yang berlaku pada diri kita Mengawasi istilahnya Dan Allah SWT Akan disitu mencatat setiap perbuatan kita itu Baik dan buruknya Kecil ataupun besarnya Dan Allah SWT Akan membalasnya nanti di hari kiamat Kita mungkin bisa lolos ya Misalnya ketika kita jatuh dalam sebuah perbuatan kejahatan misalnya Kita bisa saja mungkin lolos ya Dari hukum di dunia Tapi kalau kita tidak taubat kepada Allah SWT Dan kita mati dalam keadaan seperti itu Maka itu akan bisa menyebabkan Kita terkena azabnya Maka dari itu Mempertebal keyakinan kita kepada Allah SWT Dan keimanan kita dalam masalah Pengawasan dan pengetahuan Allah SWT Terhadap segala perbuatan kita Dan ingat disitu bahwa azab Allah SWT Amatlah pedih Khususnya kepada para pelaku 94,3 Kita FM Meneliti ilmu Menata hati